Yuhuuu Anybody home Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian Yang baru saja kesasar atau Terdampar disini Aku si pembisik kartu Nah jadi Ini ada sebuah berita Yang sangat Menggembirakan Yang sangat membuat Fans mereka ini Terharu Terus termimpi Dan pokoknya Para fans ini Aku pastikan mereka itu Berbunga Kabar apa sih Jadi gini Kalian nih yang fans banget Sama Arya Seloka Dan Amanda Manupo Mereka itu ketemu Aduh gimana rasanya Nah Tapi sebelumnya Amanda Masuki akan Mengulas ya Kenapa mereka ini Bertemu Dan apakah mereka ini Memang Janjian Ketemu di suatu tempat Atau mereka ini Emang Gak sengaja Gak sengaja Ketemunya Atau gimana Gitu Tapi kok Walaupun si Amanda ini Memuji ya Memuji Arya Seloka Pada Pada akhirnya nih Tapi kayaknya tuh Kenapa foto mereka itu Kok gak ada yang barengan Gitu Oke whatever itu Pasti kalian ini Pokoknya seneng Neng 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 Ya kan Jadi ceritanya tuh kayak gini Ada sebuah film Film ini Judulnya Lembayung Senja Atau apalah ya Pokoknya ada Lembayung-lembayung Gitu kan ya Nah Lembayung Senja ini Di Produsernya Produsernya tuh orang yang Membiayai dong Berarti ya Itu adalah Mbak Im Wong Yang pada saat ini Lagi diisukan Dengan Paula Itu bagaimana Gitu Tapi Apakah Mbak Im Wong Dan Paula ini Sebenernya Diisukan Bisa jadi Untuk menarik Filmnya Mbak Im Wong Karena itu kan Itu kan Yang Mendanai Atau Produsernya itu Mbak Im Wong Gimana nih Menurut kalian Ya Kalau misalkan Gak ada Gimik-gimik gitu kan Gak banyak yang nonton ya Masuk akal sih ya Tapi whatever itu Nanti aja dibahas Pokoknya Yang membuat Kabar gembira ini Adalah fansnya Arya Seloka Dan Amanda Manupo Yuhuu Jadi Film ini Lembayung Senja ini Adalah Film Horror gitu sih Diceritakan Ada Yang mana Dua orang ini Adalah Dia kayak PKL Atau apa Kayak magang Gitu kali ya Di sebuah klinik Yang bernama Lembayung Jadi Lembayung itu Nama klinik Gitu Nah Klinik ini Sudah ditutup Itu beberapa Waktu ya Gak tahu ya Beberapa tahun ya Karena disitu kan Manasuki gak jelas Berapa tahunnya Pokoknya Klinik Lembayung ini Pernah ditutup Kenapa? Karena ada sebuah Hal yang Tidak Mengenakan Terjadi Ada seorang Wanita Yang mana Wanita ini Bundir Ya Jadi dia Mengakhiri hidupnya Begitu ya Dengan cara Begitulah Kalian tahu lah ya Dengan seutas tali Gitu Nah Akhirnya Mungkin ya Mungkin arwah Wanita Yang bundir itu Dia Akhirnya menghantui Gitu So that's why Ini malam-malam Jadi serem Kita ya Nah jadi So that's why Klinik itu Sempat Tidak Dibuka Alias ditutup Nah Si Pika Dan si Arum Ini adalah Dua mahasiswa Yang sedang PKL Di situ Dan kejadian Itu pun Bergulir Gitu Akhirnya Si Arum ini Ke Apa itu namanya Kayak kesurupan Gitu Dan si Pika ini Berusaha Untuk menyelamatkan Jadi Disitu Banyak sekali Pemain-pemainnya Ada Wulan Guritno Ada Paula Istrinya Si Baimong Nah tuh kan Nah kok ada Paula ikut di situ Apakah Gimik-gimik itu Diciptakan Ya Kita gak kesana ya Jadi Dan banyak lagi Oka Antara Ya kan Terus banyak lagi lah Artis-artis yang Punya nama Begitu Termasuk si Arya Saloka Ini Nah Arya Saloka Ini Dia menjadi Seorang dokter Di situ Dokter Tetuk Kalau gak Gak salah ya Nah Akhirnya Tau gak Si Kalian Ini ya Aku bacakan ya Nah terus Bagaimana itu Manasuki Setelahnya Udah lah Kalian nonton Sendiri aja lah Ini kan cuma Sinopsisnya Ya kan Udah bagus Itu dibacakan Sinopsisnya Manasuki kan Gak dapat Apa-apa Dari Tim kreatif Kayak apa Kayak apa Kayak ya Jadi karena Manasuki ini Youtuber Yaudah Jadinya Ngebahas yang Yang Gak terlalu Dalam-dalam aja Nah Jadi gini Adanya Sebuah pertemuan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Yuhuu Ya kan Terus ini Membuat fans mereka ini Jadi Baper Begitu Terekam loh Ulah Di premier Film Lembayong Jadi si Amanda ini Ternyata Datang Gitu Dan melihat Filmnya Arya Saloka Dan sempat Memuji Kalau Actingnya Dokter Teto itu Bagus banget Uuu Seset Gitu Sebentar Sebentar Tahan 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 Ya Nah Jadi Para fans Sinetron Ikatan Cinta Yang sudah Berakhir Itu Fan-fansnya Sangat berbahagia Setelah Arya Saloka Dan Amanda Manopo Bertemu Mereka itu Di premier Film Lembayong Memang Amanda Manopo Ini datang Di acar premier Itu Yang dibintangi Arya Saloka Meski tidak Memperlihatkan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Berfoto bersama Namun Fansnya itu Udah Babar-baperan Termasuk kalian Ya kan Nah Atas kehadiran Kedua Orang tersebut Di acara yang sama Nah Bahkan Amanda Manopo Ini juga Sempat Memuji Actingnya Arya Saloka Yang pasti Bukan Arya Kamandano Ya kan Sebagai Dokter Teto Di film Lembayong Nah Dia juga Tidak segan Mengajak Untuk Menonton Film Yang Disutradarai Oh Disutradara Mohon maaf Jadi Sutradaranya Ini Baim Wong Bukan Producernya Ya Sutradaranya Baim Wong Wah keren ya Baim Wong Sudah menjadi Sutradara Begitu Nah jadi Sutradara itu Tugasnya apa Tugasnya itu Yang mendirect Mengarahkan Pemain Pemain itu Begini Begini Begitu Beginang Begitu Beginang Apapun Yang ditulis Oleh penulis Di skrip itu Pemain Tidak boleh Melawan Sudah itu Ya Terus Amanda ini Bilang Kalian Pokoknya Harus nonton Ya Film ini Nah Jadi Sekarang Ayo Kita langsung Aja Tapi Ya itu Tadi ya Fans ini Kan mudah Baper Ya kan Alih-alih Mereka itu Berharap Harap Harap Mudah-mudahan Haryaseloka Foto barang Kek Sama si Ini Sama si Cantik Amanda Tapi itu Tidak terjadi Dan tau gak Si Amanda itu Tampak Polesan Kayak Amanda Masuk Gini loh Gak 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 Jadi Marasuki Pengen tau Apa tujuan Si cantik Amanda itu Hadir disana Di hari yang sama Meskipun Mereka itu Tidak Bersama-sama Dalam Satu foto Coba kita Intip ya Yuhuu Apa tujuan Dia ini Sebenarnya Five of Petalus Okay Four of Cups Alright Tapi Amanda Apakah Kamu itu Datang Ke Premier Film tersebut Apa Emang Janjian Sama Sama Si 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 Siapanya Si abang Si abang Arya Coba kita Lihat ya Pasti kalian Pengen tau Ya kan Penasaran kan Kalau kalian penasaran Coba bantu like Jangan pelit-pelit Jempolnya itu Dipakai Jempol Dipakai Waktu nonton Itu dipakai Jangan Dianggurin Di-share Gitu Ya Alright Pengen tau kan Kalian Jadi gini Kehadiran dari Amanda Manupo Di Malam Primer Itu ya Di acara Di acara itu Tidak lain Dan tidak Bukan Ini Dia Seperti Kayak Memberikan Support Si Ya Mungkin Bukan Hanya Untuk Ke Area Seorang Ya Tetapi Pastikan Namanya Artis Itu kan Via Ini Ini Saling Saling Ini Buktinya Gang Cendol Aja kan Teman-temannya Itu 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 Kelilingnya Itu Ya Jadi Ya Namanya Juga Perfilman Persinetronan Pasti ya Linggupnya Itu Itu Jadi Mereka Ini Saling Support Sebenernya Ya Dan Kebetulan Disitu Ada Area Seloka Jadi Ini Secara Profesional Amanda Ini Memang Support Si Bagus Ya Bagus Jadi Dia Ini Support Gitu Gak Hanya Sama Si Arya Ajar Tapi Ya Sama Semua Teman-teman Yang Satu Nah Kan Terus Pertanyaan Madam Suki Apakah Kamu Itu Janjian Datang Ke sana Sama Arya Jawabannya Apa Kalian Mau Yang Jujur Apa Yang Jujur Yang Jujur Aja Tapi Ini Prediksi Tapi Sebelum Madam Suki Ini Memberikan Jawaban Ini Karena Ini Wow Gitu Kan Buat Kalian Yang Mau Reading Tarot Sama Manapsuki Silahkan DM Di Instagram Manapsuki Tapi Perbayar Gak Ada yang Gratisan Nih 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 Dan Kalau Misalkan Langsung Aja Nomornya Manapsuki Coba Catat Di 08 222 902 36 99 Oke Lagi 08 222 902 36 99 Jadi Ini Perbayar Tidak Ada Yang Gratis Karena Kartunya Juga Mesti Dibeli Manasuki Juga Dulu Harus Belajar Harus Oles Dan Lala Lala Gitu Oke Terus Buat Kalian Juga Yang Mau Misalkan Pengen Ngobatin Luka Luka Batin Luka Batin Yang Babak Belur Ya Kan Tenus Dari Itu Punya Pusing Kepala Migrant Yang Psychosomatis Atau Apapun Itu Trauma Mungkin Ada keluarganya Autis Ya Bisa Datang Ke Manasuki Dan Tanya Gimana Caranya Berobat Karena Manasuki Banyak Yang Datang Karena Inner Child Luka 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 Batin Dan Banyak Masalahnya ya Keluarga yang Berantakan Mau cerai Mereka datang ke Manam Suki Untuk mendapatkan Sebuah solusi yang terbaik di program Pakai Cahaya Program Pakai Cahaya itu apa Nanti Manam Suki jelaskan Tapi kalian mesti Reading tarot dulu untuk melihat Kalian ini terjebak dalam emosi apa Nah kemudian Kalian Ini pengobatan ini Tidak bertentangan dengan agama Karena Manam Suki tidak memberikan obat Yang Manam Suki Obati disini adalah Dokmental Dan kemudian Silahkan menghubungi Manam Suki Karena banyak yang Sudah datang lebih dulu Ke psikolog Ke psikiater Terus datang ke Manam Suki Dan kebanyakan berjodoh Oke Manam Suki Lanjutkan Jadi Apakah Siapa ini namanya Si Arya Saloka Apakah si Amanda ini Sebenarnya janjian Sama si Arya Prediksinya Jawabannya Iya Tapi Mereka itu Seperti kayak Mereka itu Menghubungi Ya kan Mungkin Mungkin chat atau apa Ya Lu datang gak Iya gini Oke lu datang Tapi ntar sendiri-sendiri ya Oke gak ada masalah Petanda apa ini Tapi Manam Suki Boleh gak nanya lagi Boleh gak tahu Perasaan Amanda Ketika ngomongin Arya Saloka Itu gimana sih Sebenarnya Karena Dia itu Terang-terangan Memuji Aktingnya Si siapa itu Namanya Si Arya Saloka ini Ya Dia memuji Secara terang-terangan Pada saat dia ngomong Kayak gitu Si Amanda itu Sebenarnya perasaannya Apa sih Sama Arya Saloka Kita lihat Kita tarik Sekarang Apa ya Ini kayak Apa ya Lagunya apa ya Udahlah Pokoknya Manam Suki akan kasih tahu Tapi ini kayaknya Kabar yang Mungkin kalian nanti juga Ya Aku mau tadi Ngomong apa Aku lupa gitu ya Oke Terima kasih Buat kalian yang sudah bergabung disini Jangan lupa like ya Ikuti Youtube Manam Suki Ya Subscribe Ya Ikuti aja Atau Di DM Atau DM IG Manam Suki Ikuti aja ya Aku barusan ini mau ngomong apa Tapi aku lupa gitu Whatever Betul lah ya Jadi Sebenarnya Perasaan Dari Amanda Waktu Ngomongin Si Actingnya Dokter Teto ini Jawabannya Adalah Tapi Buat kalian Yang Sangat Anti Dengan kartu tarot Nah Berarti kalian belum kenal Sama kartu tarot ya Jadi Nasib seseorang itu Tidak ditentukan oleh Kartu tarot Tidak Ya Karena kartu tarot ini Adalah Benamati Tapi Kartu tarot adalah Kartu energy Kartu tarot itu Adalah Seni Membaca Situasi Kondisi Sekarang Kemarin Dan Nanti Siap Kalian mau tahu jawabannya Perasaan Amanda Manopo Ketika Menceritakan Acting Atau memuji Actingnya Si Arya Seloka itu Jawabannya Adalah Aku merasakan Disini ada Seorang wanita Atau sosok wanita Yang Berbunga-bunga Ketika Menceritakan Sesuatu Sesuatu itu Ya Sesuatu Sesuatu Jadi Tanda-tandanya Api Asmara Apa yang itu ya Kita nanti aja Kelanjutannya Kita Tidak tahu Hubungan mereka ini Bagaimana Tetapi Manosuki bisa Melihat Amanda ini Berbunga-bunga Saat Memuji Actingnya Dr. Teto Oke Kalian yang penasaran Silahkan nonton Ini aturannya Si Baim Atau siapalah ya Manosuki ini Bisa jadi Tim kreatif kalian loh Untuk mempromosikan Film-film kalian Finally Begitu aja Send love and light Salam dari Manosuki di Thailand Salam cahaya I love you all Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati